Hai teman-teman disini kita akan mempelajari tentang konsep dasar akutansi nah diketahui terdapat beberapa nama akun ada aset kewajiban ekuitas pemilik pendapatan biaya nah disini kita akan mengisi titik-titik tersebut jadi dari awal nah kita kasih warna merah seperti ini untuk penjelasan yang pertama jadi ada aset-aset itu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki manfaat ekonomi maupun sosial yang dapat diukur dengan uang nah aset bersaudu normal di debit bener ya habis itu dia akan berkurang di kredit nah aset perusahaan antara lain ada kas, ada harta, biutang, dan beban kemudian yang kedua ada kewajiban atau utang merupakan dana perusahaan yang berasal dari pinjaman pihak lain yang harus dilunasi pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak kewajiban bersaudu normal di kredit nah ini di kredit lalu kewajiban di kredit apabila bertambah jadi disini bertambah di kredit lalu dia berkurang di debit oke yang selanjutnya ekuitas atau modal nah modal ini merupakan hak milik perusahaan yang berfungsi sebagai penambah nilai perusahaan jadi ekuitas atau modal ini biasanya bersumber dari dana yang diinvestasikan oleh investor kepada perusahaan jadi ekuitas bersaudu normal di kredit dia akan bertambah di kredit kemudian akan berkurang di debit lanjut ke pendapatan pendapatan adalah penerimaan atau hak yang diterima atas barang atau jasa yang telah diberikan nah pendapatan ini memiliki saldo normal di kredit pendapatan dapat menjadi biutang apabila pada waktu diterimanya pendapatan pihak lain yang bersangkutan belum memberikan haknya dan dia akan bertambah di kredit dan berkurang di debit kemudian yang terakhir ada biaya biaya adalah pengeluaran yang dilakukan untuk suatu kegiatan atau pelaksanaan peristiwa tentu guna mendapatkan suatu manfaat nah dia saldo normal itu di debit kemudian bertambah di debit lalu akan berkurang di kredit nah jadi jawabannya jadi jawabannya ini selamat menikmati